Halo, hai, yipi! Disangkan song with Kani Yoni Hai semuanya, kembali lagi bersama Vioni dari Kani Yoni Pada video kali ini, aku mau ajak teman-teman untuk bikin amplop lebaran yang bisa kalian isi dengan uang, kalian juga bisa custom sesuai keinginannya kalian Mau kalian ubah warnanya, elemennya, desainnya, kalian juga bisa print desainnya ini dan kalian jadikan amplop beneran loh teman-teman Kalian udah lihat hasil desainnya, yuk kita langsung masuk ke tutorialnya Sebelum teman-teman masuk ke Canva, disini teman-teman perlu download dulu template yang akan kita gunakan sebelum kita buat amplopnya Teman-teman bisa download template tersebut di link yang ada di bio Instagramku atau link yang aku cantumin di kolom deskripsi dari video ini Linknya itu link ID slash kanvaninja Atau teman-teman bisa masuk juga ke halaman website-nya kalian Kemudian kalian ketikin aja link ID kemudian kanvaninja Nanti teman-teman akan masuk ke halaman seperti ini Disini teman-teman bisa klik aja yang tulisannya amplop lebaran kanvaninja Setelah teman-teman masuk ke halaman ini Disini teman-teman bisa ketikin aja 0 Atau kalau misalkan kalian pengen kasih reward nih buat kanioni kanvaninja Kalian juga bisa masukin sejumlah uang disini Tapi kalau misalkan teman-teman gak pengen Kalian bisa langsung aja tulis 0 Kemudian klik I want this Kemudian teman-teman akan diarahkan ke halaman check out seperti ini Disini teman-teman perlu masukin dulu namanya kalian dan juga emailnya kalian Baru nanti kalian klik aja get it free Nah nanti template tersebut akan dikirimkan oleh link ke emailnya kalian Jadi kalian masuk lagi aja ke email yang kalian input tadi sebelumnya di halaman check out Oke disini aku sudah masuk ke halaman Gmail Dan teman-teman bisa klik aja email yang masuk dari link ID Disini kalian akan melihat tampilan seperti ini Here is the link to your purchase Jadi ini adalah link template tersebut Kalian bisa klik aja your link here Nah disini akan ada 3 file design teman-teman Yang pertama file yang ini merupakan file design yang udah aku bikin sebelumnya Dan kalian hanya perlu cetak desainnya Baru nanti kalian gunting sesuai polanya dan jadi deh amplopnya Terus yang kedua ada amplop lebaran yang garisnya itu warna hitam Kalau misalkan kalian bakal bikin amplop yang warna dari amplopnya tersebut Untuk warna terang kalian pakai template amplop Yang garisnya warna hitam Cuma kalau teman-teman pengen bikin amplop yang warnanya itu gelap Misalkan warna hitam Warna hijau tua Berarti kalian downloadnya template yang ini Garisnya itu warna putih teman-teman Oke kita download dulu yang ini ya teman-teman Setelah teman-teman berhasil download template-nya Kalian masuklah ke Canva Kalian sign up dulu atau login dulu Kemudian di bagian search-nya ini Kalian cari aja A4 dokumen Ukurannya itu 210 x 297 mm Kita klik dulu ya Setelah teman-teman masuk ke blank page seperti ini Langkah pertama adalah kalian upload dulu aja template amplop Yang sudah kalian download tadi Setelah kalian upload template yang udah kalian download tadi Kalian masukin aja ke dalam desainnya kalian Nah disini biasanya akan seperti ini teman-teman Kalian perbesar dulu aja lembar dari template-nya tersebut Sampai sesuai dengan ukuran A4-nya kalian Kalian bisa perbesar layar desainnya kalian Untuk bikin desainnya Nah disini kita akan buat dulu desain yang pertama Dari template amplop yang ini Tonton bisa masukkan yang namanya shape Disini kalian bisa ganti dulu aja warna dari shapenya Warna shape ini adalah warna yang akan kalian pakai Di dalam amplopnya kalian Misalkan disini aku mau pakai warna kuning muda Kita klik tanda tambah Kemudian kita arahin aja ke warna kuning Kita pilih yang kuning muda nih Kode hexnya itu FFFA8E Setelah teman-teman mengganti warna shapenya Kalian pindahin dulu ke area atas Jadi disini shapenya itu akan lebih besar Daripada kerangka dari template-nya teman-teman Kalian perbesar dulu aja Sampai menutupi kerangka dari template-nya Setelah itu kalian bisa klik titik 3 Kemudian klik position Dan backward Oke sudah seperti ini Inilah area dari desainnya kita teman-teman Oke aku mau jelasin dulu Pembagian dari kerangka template ini Supaya teman-teman tahu dan paham Kira-kira bikin desainnya kayak gimana Jadi area yang ada di kanan ini Merupakan area yang ada di belakang amplopnya Biasanya sering ditulis dengan Siapa penerima amplopnya Atau misalkan kalian mau kasih quotes Mau kasih ucapan Selamat Idul Fitri dan lain-lainnya Nah di area depannya sini Merupakan area desainnya teman-teman Misalkan kalian mau kasih ilustrasi Mau kasih gambar moskwi Atau misalkan kalian mau kasih Selamat Hari Raya Idul Fitri Dan lain-lainnya Dan disini Area ini Adalah area yang akan nanti kita lipat Dan kita kasih lem Di bagian bawahnya juga sama teman-teman Kita akan lipat disini Dan disini Jadi kedua bagian ini Tidak usah dikasih desain Di bagian atasnya berarti penutup amplopnya Teman-teman Gitu ya Oke Disini kita masuk dulu ke bagian elemen Aku mau simple aja Aku akan cari muslim girl Aku akan pakai yang ini Kita perkecil dulu Masukkan ke dalam bagian dari tempatnya kita Supaya teman-teman lebih mudah mendesainnya Kalian bisa masukin aja garis Kalian juga bisa klik L di keyboardnya kalian Kemudian kalian taruh di perpotongannya Supaya teman-teman jadi lebih gampang Untuk membuat desainnya Oh tau nih bagian ini berarti gak boleh kena desainnya Bagian sini berarti boleh Teman-teman bisa kasih aja line Supaya kalian lebih gampang untuk melihat perpotongan dari garis lipatannya Oke kita geser dulu sedikit Kemudian kita copy paste lagi Kita taruh di sini Disini aku sudah kasih penandanya Area yang hitam ini Yang ada garis-garisnya ini Merupakan area lipatnya kita Jadi kalau misalkan teman-teman mau bikin desain Isilah desain di dalam kotak ini Aku geser dulu aja elemen muslim girlnya Kemudian aku taruh di bagian bawah Terus aku masukin teks Kita klik at the heading Selamat Hari Raya Idul Fitri Kita perkecil Kemudian ganti fontnya Disini aku mau pakai font yang jenisnya itu handwriting Kita pakai yang more sugar thin Kemudian kita kasih text color Text colornya aku sesuaiin aja sama warna hijabnya Kemudian kita turunkan line spacingnya Kita geser textnya Perkecil Taruh di bagian atas Next aku rasa bagian desainnya masih terlalu polos Jadi aku mau hias lagi Lalu-lalu juga bisa hias sesuai keinginannya kalian Disini aku akan cari aja grass Kita klik grafik Kemudian kita masukkan yang ini Perkecil Taruh di bagian sini Klik position backward Jadi letakkan di belakang dari elemen muslim girlnya Kemudian aku rasa aku akan ambil elemen bintang-bintang seperti itu Kita cari aja start Klik grafik Kita masukkan yang ini Kecil dulu Taruh disini Taruh disini Kemudian kita copy paste aja Bagian textnya Taruh di sebelah kanan Nah di daerah belakang ini Kita mau tulis apa nih Aku mau tulis aja Untuk Untuk titik 2 Terus kita kasih garis Kita klik L lagi Tonton juga bisa cari lewat elemen Disini aku ganti dulu warnanya dengan warna hijau Kita perkecil Kemudian kita taruh deh di bagian tengah Jadi nanti aku bisa tulis nih Untuk siapa amplop lebaran ini Untuk template yang pertama Sudah selesai teman-teman Kalian bisa beralih ke template yang kedua Karena di dalam satu lembar HVSA 4 ini Kalian bisa bikin dua desain Dan kalian print aja sebanyak mungkin sesuai keinginannya kalian Masukkan hal yang sama Kita masukin dulu aja Shape Kemudian kita masukkan yang kotak Kita ganti dulu aja warnanya Dengan warna hijau kali ya Kita arahin ke warna hijau Kita pilih yang ini Kode hexnya itu 518040 Kita perbesar lagi Kemudian klik titik 3 Position backward Setelah itu kalian bisa copy paste aja line Yang udah kalian masukin sebelumnya Supaya kalian lebih mudah Atur tata letaknya Nah kita taruh disini lagi Pastikan sejajar ya teman-teman Cuma kalau kalian pakai Canva Apps Berarti kalian masukin aja garisnya ini Satu persatu lagi Disini aku akan cari aja 8 Kemudian klik grafik Oke disini ada elemen ketupat Aku akan masukkan aja ke dalam desainnya kita Kita perkecil dulu Kita taruh di area tengah Kemudian kita kasih watercolor gitu kali ya Kita pilih yang ini Perkecil Timpakan dulu Kemudian position Backward Kita copy paste aja tulisannya dari yang atas Kemudian kita ganti fontnya dengan warna putih Dan kita ganti fontnya dengan font waterlily Kemudian aku rasa aku mau copy paste aja tulisan selamat hari raya idul fitrinya Kemudian aku taruh di sisi kanan Setelah tonton mendesain sesuai keinginan dan kreativitasnya kalian Jangan lupa Untuk linenya ini kita hapus lagi teman-teman Line ini gak akan kita print juga Tapi kita hapus lagi Karena line ini cuma fungsinya itu untuk kasih gambaran ke teman-teman Nanti gimana sih setelah kalian gunting Setelah kalian lipat Kalau misalkan tonton sudah selesai mendesain Kalian bisa klik share Kemudian kalian klik download Downloadnya sebagai pdf print ya teman-teman Kalau misalkan kalian punyakan Vapro Lebih baik lagi Karena kalian bisa pilih color profilnya yang CMK Cuma kalau tonton gak punyakan Vapro Kalian download sebagai RGB juga gak masalah teman-teman Kemudian teman-tonton bisa klik download Oke deh teman-teman disini aku sudah download dan juga Print hasil desain yang aku buat sebelumnya Aku udah print dalam bentuk dua bagian nih Yang pertama pakai art paper Yang kedua ini pakai HVS Perbedaannya apa sih kalau aku pakai art paper dan juga HVS Kalau art paper ini warnanya lebih kelihatan jelas sih menurut aku Terus dia juga detail elemennya Detail desainnya lebih nyala Lebih bagus juga ketimbang di HVS Kalau nanti kalian print di HVS Bakal sedikit keriwil-keriwil gitu kertasnya Karena disini kan kalian pakai tinta dan kertasnya cukup tipis Sedangkan kalau di art paper Hasil desainnya kalian itu bakal lebih mulus dan lebih bagus Menurut aku sih seperti itu Cuma kalau kalian nggak punya art paper di rumah Kalian mau pakai HVS pun udah bisa banget teman-teman Setelah teman-teman mencetak hasil desainnya kalian Disini kita perlu gunting dan juga double tip Kita bakal gunting dulu polanya Setelah itu kita rangkai jadi ampluk beneran teman-teman Dan wiii sudah deh selesai Gimana teman-teman simpel banget kan Kita bisa lho bikin template ampluk lebaran sendiri Menggunakan kanva free aja Jadi hayo teman-teman Jangan cuma ditonton doang Ayo dipraktekin juga tutorial yang satu ini Aku tunggu hasil desainnya teman-teman Tag aku di Instagram story dengan hashtag GoKanFashion Dan mention aku di Thank you semuanya yang sudah menonton tutorial ini Semoga bermanfaat Semoga kalian bisa praktekan juga di rumah Kalian cukup print aja Menggunakan HVS atau art paper Kalau tonton ada request tutorial Atau konten lainnya Kalian bisa tulis aja di kolom komentar Aku usahain untuk bikin video tutorialnya Sampai jumpa di tutorial selanjutnya Bye-bye Bye-bye